Ternyata kol itu punya banyak sekali manfaat buat tubuh kita Yuk kita masak sayuran dari bahan kol yang sangat mudah dan juga murah tapi enak Bahan utamanya ini ada kol, aku pakai setengah kurang Aku juga tambahin bakso, lalu kita tambahin juga wortel Wortelnya ini udah dipotong korek api ya, supaya cepat matang dan juga empuk saat dimakan Tambahin juga 3 butir telur untuk sumber proteinnya Bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang Untuk penyedapnya aku pakai gula, garam, merica, dan kaldu jamur atau kaldu apapun Lalu ini ada 1 sendok saus tiram dan juga 1 sendok kecap manis Aku pakai cabai keriting sebanyak 4 buah, silahkan kalau mau pedas ditambahkan Kolnya nanti aku akan iris tipis, kita nggak pakai bonggolnya dan kita hanya pakai bagian yang tipis yang lembut aja Pertama kita pecahkan dulu telur, ini kita masak semua sampai telurnya matang Karena aku nggak suka masak kalau telur dicampur dengan sayur, jadi ini dimasak terpisah sampai telurnya benar-benar matang Supaya apa? Supaya nanti bau telurnya ini tidak menyatu ke sayur Jadi menurut aku rasa bumbunya, rasa gurihnya itu akan lebih terasa Setelah matang ini kita sisihkan dulu, nanti kita akan pakai untuk menumis bumbu Nah kita masukin bawang merah, ini kita tumis sampai sedikit layu Setelah itu kita masukin bawang putih yang udah kita cincang Bawang putihnya ini aku cincang halus ya Karena minyaknya tadi bekas telur, jadinya dia agak sedikit berbusa, tapi itu nggak apa-apa Lanjut kita masukin cabainya, kita aduk sampai ini layu aja Nah karena aku mau ada wangi daun bawang, jadi ini daun bawangnya ini aku tumis ya Tidak ditaruh di belakang, tapi ini aku tumis bersamaan dengan bawang lainnya Ini kita tumis aja sampai matang, tapi jangan sampai bawang putihnya itu coklat banget, nanti dia akan pahit Cukup segini aja, lalu tambahkan bakso-nya Bakso juga opsional, bisa dipakai bisa nggak, atau bisa dipakai sosis sebagai pengganti atau ayam potong juga bisa Ini kita masukin wortelnya, sampai nanti wortelnya itu sudah hampir matang ya Kalau wortelnya dipotong tipis-tipis seperti ini, dia akan cepat matang, jadi kita nggak usah menunggu lama Setelah sudah mau matang, nanti kita akan masukin kolnya Nah ini kol yang sudah aku iris tipis dan sudah dicuci juga, dia seperti ini bentuknya ya Ini pun opsional, ada yang suka yang per lembar-lembar Tapi kalau aku lebih suka tipis karena bumbunya itu akan lebih meresap Jadi pada saat makan, itu berasa sekali Kita aduk aja, aduh ini maaf ya, wajan aku memang cuma punya paling besar tuh segini yang buat masak tumisan Tapi nggak apa-apa, nanti kol itu akan mengempis ya, jadikan kol itu dia ada banyak air juga dalamnya Kalau sudah tercampur rata, kita masukin telur yang tadi sudah matang Ini kita aduk-aduk aja sampai rata Baru nanti kita akan masukkan bumbu-bumbu yang tadi Kita aduk aja pelan-pelan supaya semuanya rata Apinya pakai api sedang ya ini Oke lanjut kita masukin bumbunya, ada garam, merica, gula, dan kaldu Semua sudah aku cantumkan di description box untuk menu resepnya Jadi kalian bisa lihat di situ juga ya Lalu kita aduk aja sampai rata Kalau udah baru kita akan masukin kecap dan juga saus tiramnya tadi Selain bergizi, masak ini tuh murah meriah banget Ini kalau aku hitung-hitung ya Sekitar 15 ribu aja Ini udah dapet satu wajan sebesar ini ya Bisa untuk makan sekeluarga Tinggal ditambahin lauk lainnya lagi Udah deh lengkap Kalau udah kita aduk sampai rata Sampai semua sayurnya itu mendapatkan bumbu yang tadi kita masukkan ya Boleh kita goyang-goyang seperti ini Biar seru, biar rame, biar bersemangat dan juga enak Nah ini udah mateng ya Kita nggak perlu tambahkan air Karena kol sudah ada airnya Jadi dia akan melembabkan si tumisan ini Tinggal kita pindah ke piring saji aja Terima kasih sudah menonton Mohon bantu support channel aku Supaya bisa terus memberikan resep-resep yang simple Dan menginspirasi juga untuk menu andalan di rumah Terima kasih Dan jangan lupa subscribe Selamat mencoba